Proses belajar-mengajar tahun ajaran baru 2021-2022 yang dijadwalkan dimulai tatap muka pada Senin 12 Juli, batal terlaksana di sekolah-sekolah dalam Kota Jambi. Program belajar-mengajar akhirnya kembali diberlakukan secara jarak jauh berbasis online atau dalam jaringan hingga waktu yang belum ditentukan. Di SD Negeri 28 Kota Jambi contohnya, semestinya pada hari pertama tahun ajaran baru, para siswa resmi masuk sekolah. Namun karena situasi tidak memungkinkan, maka di hari pertama hanya diisi dengan kegiatan sosialisasi kepada wali murid untuk diterapkan pada anaknya mengenai belajar-mengajar di masa pandemi COVID-19. Sosialisasi disampaikan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan. Bawancara Tisi Untuk memaksimalkan semangat anak siap mengikuti pelajaran, di antara wali murid ada yang membawa anaknya ke sekolah, yang diyakini sebagai edukasi tambahan agar anak tetap bersemangat. Zahwa, salah seorang siswa baru di SD Negeri 28 Kota Jambi, mengaku tetap semangat meski belum bertemu dengan teman-teman di sekolah. Pertama ini kita ada sosialisasi kurikulum sekolah kepada wali murid, terutama untuk di SD Negeri 28 sendiri, karena kita merupakan pembunuhan proyek dari sekolah penggerak. Jadi wali murid perlu tahu apa itu kurikulum sekolah penggerak dan apa perubahan yang terjadi di sekolah penggerak. Jadi dengan harapan tidak ada lagi nanti wali murid yang bertanya tentang perubahan paradigma mengajar di sekolah kita.